let's go welcome back to the central boys back lagi bisa memang kiku aja karena kali ini kita akan membahas platform dao yang dimana ini dikhususkan untuk para peneliti farmasi bioteknologi biomedicine dan lain sebagainya nah namanya adalah Vita dao dan ini mereka tuh so far baru terfokus untuk dao-dao untuk cure cancer atau mengobati kanker ngobatin ya macam-macam penyakit ya dan juga riset tentang biologi gitu ya guys ya intinya ya gua dulu juga kuliah tuh kuliah bioteknologi jadi menurut gua dao ini sangat membantu banget buat peneliti-peneliti yang di Indonesia terutama yang dimana ini gagasan idealisme petnya sebagai peneliti itu kurang dihargai ya guys ya gitu jadi ini bener-bener menarik dan sifatnya global kalian bisa langsung akses dan ini skemanya tuh juga simpel banget dari daunya itu akan ada sistem voting dan funding nanti voting dan fundingnya untuk menyetujui proyek riset yang kalian ajukan di bidang ya yang relate dengan biologi tersebut itu bisa dilaksanakan atau enggak baru dirisat nanti setelah riset ada beberapa macam hipotesa dan percobaan gitu ya trial and error nanti kalian bakal ada voting lagi untuk nge-proseid proyeknya itu bakal di launching atau enggak ya proyek hasil riset penelitiannya dan baru dibalikan lagi ke dao ya jadi ini bener-bener membuat para scientist para para ilmuwan-ilmuwan mumpuni itu bisa jadi punya self-sovereign maksudnya punya self-sovereign itu apa sih ah dia ini para peneliti ini bisa punya andil dalam risetnya sendiri bahkan bisa ah membesarkan namanya dia sebagai ilmuwan tanpa perlu bergantung pada para-para korporat besar atau venture capital besar untuk memfunding riset mereka dan ini bener-bener peer-to-peer funding di komunitas nah dan uniknya adalah Vita dao ini ini punya token namanya Vita ya guys ya dan ini atin timnya itu mereka pun juga ah daunnya itu membuka apply membuka apply itu di berbagai macam segmen jadi ini kalian bisa join community-nya ada discordnya juga guys nah kalian bisa apply di bagian legal dari daunnya atau awareness dari proposal cara riset yang ada di daunnya ataupun sekedar apply di bagian funding-nya atau apply di bagian sistem governance ya dan lain-lain ya guys ya bahkan kalian pun juga bisa apply di bagian teknologi dan token omiknya juga ya guys ya untuk bekerja di komunitas Vita dao ini ini menurut gue menarik ya dan so far token Vita itu baru didapatkan di cow swap ya ini dan masih jaringan ethereum ya guys ya dan satu hit satu ethereum dari koswa itu setara dengan kurang lebih 1000 lebih Vita ya ini 1078 kurang lebih seperti itu dan ini tampilan ada aplikasinya jadi ini aktif proposal ya kalian tinggal upload aja jurnal riset kalian di drag the folder tuh kesini ya guys ya terus nanti dijadikan sebuah daun gitu ya dan ini tampilan daunnya itu kurang lebih seperti ini ini contoh yang udah di approve ya guys ya ini untuk funding ya dan ini dia jelasin ya sama seperti jurnal riset pada umumnya kalian jelasin abstraknya dulu atau ringkasan dari jurnal apa produk yang kalian mau riset terus habis di situ problem solvingnya kalian jelasin detail disini dan ini kalian bisa juga jelasin dari budget pembagiannya berapa yang dibutuhkan dan cantumkan profil LinkedIn kalian ya sebagai bukti profesional kalian sebagai peneliti yang bisa supaya komunitinya divita dao ini bisa mengaudit hasil apa apakah proyek riset penelitian ilmiah kalian itu worth it di voting secara bersama-sama untuk difunding divita dao ini ya bisa dan ternyata worth it ini banyak banget orang yang udah vote dengan token witanya nih gokil sih ya dan mereka pun juga ada yang fun funding untuk ini ya pas selain proyek-proyek mereka kita pun juga ada yang untuk nentuin partnership juga ya jadi misalnya kita buka daunnya contoh daunnya untuk partnership kita loading nah untuk partnership nya nih votingnya pun juga sama ya guys ya pakai token fitanya gitu Nah untuk bisa ini ya bisa kalian upload proposal dao kalian dan juga bisa voting di daunnya nah kalian itu perlu token avita ya tapi di sini karena gua nggak ada token fitanya dan gua nggak bisa stake token fitanya jadi gua nggak bisa enable Vita Vita tokennya ya guys ya Kenapa gua nggak bisa enable karena gua nggak punya dan karena gua nggak punya gua nggak bisa adukin ke kalian cara buat apa uploadnya dan juga votingnya secara live ya tapi ini cuma ulasan singkat supaya mungkin membantu peneliti-peneliti peneliti ilmiah di Indonesia khususnya di bidang farmasi bioteknologi dan biomedicine itu bisa mencoba platform Vita daun sesegera mungkin supaya mungkin kalian dapat riset grant yang mungkin dananya akan lebih besar dan juga orang-orang perbantukan di riset kalian yang lebih proper dan melalui Vita daun ini ya guys ya ketimbang kalian harus apply di komunitas Elsevier jurnal Elsevier atau ya kalian harus buka-buka akademia.org yang ya reach outnya satu persatu tuh lama banget ya guys ya kalau di sini tuh bener-bener peer-to-peer kalian bisa di reach out langsung sesama peneliti dan selama project kalian jelas project penelitian ilmiah kalian jelas itu udah keren disini alright itu aja dari gua make sure jangan lupa selalu cek semua sosial media kita dan jangan lupa seperti biasa subscribe YouTube kita desentra boys subscribe tombol loncengnya dan juga komen kalau kalian minta diulas apa gitu ya geser terus ini jangan lupa follow Twitter desentra boys juga karena kita mulai aktif lagi di Twitter dan mungkin kalian bisa tanya-tanya soal project atau diskusi bersama soal project di Twitter ya mungkin mungkin kita kalau misalnya kalian pingin kita mau ngadain Twitter space untuk bahas project crypto juga boleh dan juga follow ig kita ya ig kita sekarang bukan hanya isinya tentang a teknikal doang mungkin ada beberapa news a project baru atau teaser teaser NFC baru Iya atau project teaser teaser project crypto baru ya gitu ya karena kita udah nambah tim satu orang lagi ya guys ya alright itu aja dari gua desentra boys signing up